. Genangan air menghalangi aset jalan masuk gedung sekolah SMK Negeri 2 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia, sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Keraksaan yang berdiri sejak tahun 2005, yang beralamatkan di Jalan Diponegoro 5 Keraksaan, sudah banyak menorehkan prestasi. Pada tahun ajaran 2022-2023, SMKN 2 Keraksaan menampung hampir 2.000 siswa, tersedia 54 ruang kelas, masing-masing 18 tingkat. Akan tetapi dalam proses ngajar-mengajar ada kendala sedikit, terkait dengan aset jalan menuju masuk gedung sekolah. Kerap terjadi banjir luapan air dari gorong-gorong di depan gedung sekolah SMK Negeri 2, sehingga sangat mengganggu baik kepada siswa maupun guru. Terima kasih telah menonton! Terimakasih yang nyebrang Pak macet terus ini masalah air air ini mampet ya tergenang disini itu jadi kalau anak nyebrang mobil ketempatan lewat tenang airnya itu tenang konceratannya air terus Pak Heri sebagai apa Pak di sini Pak di SMK2 ya terima kasih banyak Pak Heri Sumaryadis PDMM selaku kepala sekolah sangat menyesal pasalnya para siswa maupun guru yang mau masuk halaman sekolah kadangkala tersembur air sungai yang terinjak ban mobil atau motor membuat seragam mereka kelepotan dan juga sering terjadi kemacetan kami berharap kepada pihak terkait agar gorong-gorong tersebut ditinjau kembali karena sebentar lagi musim penghujan biar tidak semakin lebih parah lagi harap kepala sekolah Sumaryadis PDMM Mamat Abdullah dan Ritwan koresponden CB News melaporkan dari keraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur yang diandalkan diri sama jenungan juga kita nggak berani apa karena sesuatu semuanya yang jalan itu ya kata-kata saat itu semuanya itu memang parah itu pak ya iya sama-sama sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati